Hai teman weekend, ketemu lagi di channel weekend yuk yang akan membahas info seputar traveling, kuliner, dan tempat wisata lainnya Di Jakarta lagi, kali ini kita mau jalan-jalan ke Taman Mini Indonesia Indah Semenjak selesai direvitalisasi, Taman Mini banyak yang bilang semakin cantik, semakin bagus, semakin mempesona Nah, jadi kita penasaran nih, kayak gimana wajah baru Taman Mini sekarang ini? Yuk, ikutin terus ya Nah, ini kita udah keluar tol, maunya sih kita lewat gerbang utama, tapi kita salah belok Yaudah lah ya, daripada kita muter lagi, kita lewat sini aja Kita masuk dari gate 3 Untuk jam operasional Taman Mini ini, dari hari Senin sampai hari Minggu dari jam 6 pagi sampai jam 8 malam Untuk tiket masuknya, per orang Rp25.000, di bawah 2 tahun masih free ya Dan tiket masuk mobil itu dikenakan Rp35.000, motor Rp15.000, sepeda Rp10.000, bis dan truk dikenakan Rp60.000 Oh iya, tiketnya bisa dibeli secara online, ataupun secara on the spot Kebetulan kemarin kita belinya secara on the spot Sekarang, di Taman Mini pembayarannya sudah cashless atau non-tuna ya Cukup dengan membawa uang elektronik, pembayaran jadi cepat, mudah, dan aman Pembelian tiket onlinenya, kalian bisa lihat dari Instagramnya Taman Mini, di TMIOfficial Kalian bisa klik linknya di situ Nanti ku info ya, gimana cara beli tiket onlinenya di akhir video Karena peraturan di Taman Mini sekarang kendaraan beremisi tidak boleh masuk Kalian yang bawa kendaraan, parkir dulu di tempat yang sudah disediakan ya Tapi kalau kalian yang bawa kendaraan listrik, boleh kok bawa masuk kendaraannya untuk keliling-keliling Nah, kita lagi cari parkir dulu Tapi kita lihat di Plaza Selatan ini, kelihatannya sepi sih Jadi kita putusin parkir di Plaza Selatan aja Selain di Plaza Selatan ini, ada beberapa area parkir lainnya Kalian bisa coba cari area parkir di tempat-tempat ini ya Nah, kalian juga bisa parkir di Sasana Kriya ini Selama di dalam Taman Mini, kalian bisa berkeliling naik angling ini Angkutan keliling Kalian bisa tunggu di halte-halte yang sudah disediakan Jangan lupa antri ya Dan angling ini gratis loh Selain naik angling ini, kalian juga bisa berkeliling Taman Mini dengan menyewa sepeda dan skuter Tanpa khawatir kendaraan beremisi lalu lalang lagi Pasti seru sih Untuk list harga sewa skuter dan sepedanya, aku lampirin di sini ya Itu dia, anglingnya datang Let's go Kita mau naik dulu ya Tapi emang bener deh Taman Mini sekarang jadi lebih cantik banget Jadi lebih bagus, lebih rapi Lebih memanjakan mata aja gitu Kalian juga jadi lebih asik keliling-kelilingnya Tanpa harus takut ada kendaraan lalu lalang Kayaknya emang gak cukup sehari sih Buat keliling-keliling semuanya di Taman Mini ini Kemarin kita kesini juga udah siang Jadi sampai sana tuh sekitar jam 2 Jadi kurang puas aja gitu main-mainnya Keliling-kelilingnya Jadi gak sempet masuk ke banyak anjungan Cuma masuk beberapa anjungan aja Nextnya Kita main lagi ya kesana Saran aku sih Kalian kesananya dari pagi aja ya Biar kalian bisa puas Masuk ke banyak anjungan Masuk ke museum-museum Kalian juga bisa keliling-keliling Taman Mini Naik kereta gantung Sayang kemarin aku kesorean Jadi kereta gantungnya sudah tutup deh Jadi kali ini ke Taman Mini Tujuan kita itu mau ke Taman Burung guys Tapi untuk keseruan di Taman Burungnya Ada di video selanjutnya ya Jangan lupa ditonton Kalau aku lihat-lihat Taman Mini yang sekarang ini Jadi lebih banyak ruang terbuka hijaunya Dan ternyata bener Sebelum direvitalisasi Di sekitar istana anak-anak ini Dulu ada beberapa bangunan Sekarang disulap menjadi ruang terbuka hijau Keren banget ya Nah kita sudah sampai di Taman Burung Nah untuk angling yang jalur utara tadi Ini untuk pemberhentian terakhirnya Kalau kalian masih mau melanjutkan berkeliling-keliling lagi Kalian harus transit Di halte yang deket Taman Burung ini Berhubung aku tujuannya ke Taman Burung Jadi aku turun disini deh Sudah puas ekspor Taman Burungnya Sudah sore juga Jadi aku naik angling lagi Yang tujuannya ke jalur utara lagi Ke halte yang pertama kali kita naik tadi Nah ini dia nih guys Gedung parkirnya Yang lebih besar dan lebih luas Setelah turun dari angling Rasanya kok masih kayak belum puas ya Keliling-kelilingnya Yaudah deh Kita mutusin untuk keliling-keliling Yang gak jauh dari parkiran aja Kita juga main-main ke beberapa anjungan Yang deket-deket dari parkiran Ke anjungan Bali Walaupun aku bukan orang Bali Tapi kalau ngeliat rumah adat Bali Suasana-suasana Ala-ala Bali kayak gini Seneng aja gitu Kalian gitu juga gak sih? Nah kita juga main ke anjungan Jawa Tengah Berasa pulang kampung sih Kalau ini Walaupun main-main cuma ke beberapa anjungan Yaudah lah ya Gak apa-apa Nextnya kita balik lagi ya Dan ini kondisinya juga udah sore banget sih Dan agak grimis-grimis Gimana gitu Jadi kita putusin Langsung aja deh Jalan ke parkiran Sebelum sampai parkiran Aku ngeliat merchandise store nih dari jauh Masuk dulu ya Kita liat-liat dulu Dalamnya ada apa Kalau kalian yang mau beli oleh-oleh Bawa oleh-oleh dari Taman Mini Beli merchandise dari Taman Mini Boleh banget mampir kesini Karena banyak banget pilihannya Nih kayak ini Ada baju Ada pajangan-pajangan Ada tumbler Ada mug juga Piring Mangkok Pokoknya yang ikonik-ikonik deh Dari Taman Mini Ada coffee shop juga Kalau kalian mau ngopi Boleh datang kesini Udah puas Lihat-lihatnya Udah puas Belanjanya Yuk kita lanjut lagi Sebelum sampai parkiran Kita mampir dulu Ketugu yang Bisa dibilang ikonik sih Di Taman Mini Tapi inget ya Kalian jangan injak rumputnya Nah ini Kalau kalian mau naik Rata gantung Kalian bisa beli tiketnya disini Yang dekat parkir Plaza Selatan Di parkiran Plaza Selatan Juga ada Tenan-tenan yang jual Makanan atau minuman Jadi kalau kalian lapar Bisa beli dulu disini Oh iya Sesuai janjiku tadi Aku mau kasih tau Cara beli tiket masuk Taman Mininya Yang secara online ya Kalian bisa langsung Ke instagramnya Taman Mini Di TMI Official Disitu ada linknya Kalian bisa klik linknya Lalu muncul seperti ini Kalian bisa pilih Beli tiket sekarang Terus kalian bisa Pilih tanggalnya Yang kalian mau Terus pilih tiket Masuk orangnya Ada berapa orang Kalian masuknya Nah pakai kendaraan apa Mobil atau motor Bisa dipilih Atau sepeda Kalau sudah muncul Totalnya berapa Kalian bisa klik Beli tiket Kalian isi nomor handphone Kalian dan nama lengkap Kalian Klik lanjutkan Sudah deh Kalian bisa bayar Sesuai dengan metode Pembayaran yang tersedia Gimana? Udah siap berwisata Menjelajahi Indonesia Di Taman Mini? Demikian video kali ini Semoga bermanfaat Sampai ketemu Di video selanjutnya Terima kasih Selamat berwisata Happy weekend Dadah